Halo teman-teman penonton setia official youtube channel Karaseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Iya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi Kembali lagi dengan aku, Adip Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO 168 Trans Yang udah ada di sebelahku ini dengan julukan Rengganis Nah ini ada tagline-nya nih teman-teman Seputih cinta Rengganis Nah dari luar aja ini udah menarik banget apalagi di bagian dalamnya Penasaran akan seperti apa detil-detilnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Dan buat yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe official youtube channel Karaseri Adiputro Dan nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Sekalian juga ya teman-teman like video ini Serta share video ini ke seluruh sosmed teman-teman Supaya seluruh Indonesia tau nih bahwa hari ini akan dirilis Armada terbaru terkeren di PO 168 Trans Ditonton sampai selesai ya Supaya gak ada informasi yang tertinggal Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman ini dia kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya Rengganis julukannya dan ada tagline Seputih Cinta Rengganis Putihnya itu ya bener-bener eye-catching banget teman-teman Apalagi dipadukan dengan bodi Jetboost 5MHD single glass buatan Karaseri Adiputro Yang nyenih banget teman-teman Kita bisa lihat ya disini ada tambahan lighting LED warna warm white Yang bener-bener senada banget sama bagian interiornya Terus bener-bener menonjolkan kemewahan dari desain single glass Oke teman-teman disini bisa lihat ada dashcam ya Nanti kita akan lihat di bagian detail interiornya Kemudian ada running text ya Ciri khas dari PO 168 Trans Dan ada stiker kesayangan kita yaitu stiker Tuffcoat D0 Nah Tuffcoat D0 ini adalah sistem proteksi antikarat Yang diaplikasikan ke semua line-up produk Karaseri Adiputro Mau itu bis kecil, mau itu bis besar Sampai double decker pun ada antikarat Tuffcoat D0-nya teman-teman Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah Ini yang paling aku suka ya dari bagian depannya teman-teman Nah lampu yang futuristic dari Jetbus 5 Series Yang di sebelah sini ada LED warna putih ya Yang desainnya nggak putus dari ujung kiri sampai ujung kanan Terus di bagian sini, nah yang ini Ini putih kombinasi dengan kuning teman-teman Yang digunakan sebagai lampu sen sekaligus lampu hazard Dan kalau teman-teman lihat detailnya Disini ada emboss logo Adiputro Dan ada tekstur khas lampu Jetbus 5 yang keren banget teman-teman Nah terus teman-teman lihat di bagian bawah Di sebelah sini ya ada lampu LED Ini sama putih kombinasi kuning yang berfungsi untuk sen dan hazard Dan disini ada 3 buah lampu bilet teman-teman Lampu bilet yang pertama disini digunakan sebagai lampu fog lamp Kemudian yang ini sebagai lampu jarak dekat Dan yang ini sebagai lampu jarak jauh Terus teman-teman lihat ya disini ada tekstur 3 dimensi Dan ada emboss logo Adiputro juga Serta ada ini Standless black chrome yang keren banget Joss perpaduan warna dari PO168 Dengan desain dari Jetbus 5 ini benar-benar kesempurnaan dari Jetbus 5 Oke kita lanjut teman-teman Di bagian tengahnya ada logo Mercedes-Benz Iya Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Dengan teknologi suspensi udara Jadi udah nggak ada lagi suara keket-keket Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan dari suspensi udaranya Dan ini adalah sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 3 Jadi sebelumnya sasis dari bis ini kan pake bodi Jetbus 3 Keluaran sekitar tahun 2019 sampai 2020 ya teman-teman ya Terus bodi yang lama diangkat dan dijual ke sasis lainnya Sedangkan sasis yang ini dipakein bodi baru Jetbus 5 series Nah sebenernya bisa aja ya misalnya di refreshment gitu ya Dijadikan lebih baru lagi di versi Jetbus 3-nya Tetapi disini karuseri Adiputro tidak bisa ya Meng-upgrade untuk rombak aja ya Sekedar potong depan, potong belakang dari Jetbus 3 ke Jetbus 5 itu nggak bisa Nggak bisa teman-teman Karena di Jetbus 5 ini strukturnya sudah baru Dan ini adalah hal yang penting teman-teman Ketika kita hanya sebatas merefreshment Itu kan ada struktur-struktur yang bagian lamanya Yang sudah berkurang ya Sudah berkurang kualitasnya karena pemakaian Apalagi jalanan di Indonesia juga kadang-kadang ada yang ekstrim gitu ya Nah VO168 Trans ini teman-teman ya Bener-bener ingin mengutamakan struktur yang baru Makanya bodi yang lama dicopot dipakein bodi baru Nah ini strukturnya jadi bener-bener baru teman-teman Walaupun sasisnya sasis yang sudah digunakan beberapa tahun lalu Oke sekarang kita lihat di bagian sini Pintu depannya menggunakan model sliding Seperti ini Very nice Dan begitu kita buka pintu depannya Kita langsung disambut oleh interior yang keren banget Kita mulai dari paling atasnya Nah ini ya ada rumah dari speaker Yang desainnya itu nyambung ya Dari ujung sampai ke ujung spion Oke desainnya continue Gak cuma desain interior tapi nyambung ke bagian eksterior Terus dashboardnya teman-teman lihat ya Disini ada tekstur kayu Dengan motif yang enak banget dilihat Warnanya kalem dan finishingnya glossy Terus disini ada Nah Saklar lampu ya Yang berfungsi sebagai welcome light Ini teman-teman lihat ya Dari semua review jet bus 5 Yang udah aku bikin videonya Dan udah aku tayangin di youtube Teman-teman bisa lihat Inilah yang pertama Dengan ambient light Warna warm white di bagian sini Wah Joss banget gak tuh Ya Seperti ini Jadi Selain kelihatan tambah mewah Ini bener-bener mengutamakan safety Karena terang Jadi kita bisa dapat melihat dengan jelas Setiap langkah kita Terus disini juga ada speaker ya Yang custom bawa sendiri Dan kualitas speaker nya ini Gak main-main teman-teman Nanti kita tanya aja kali ya Sama mas Nevan Oke Seperti ini Nanti kita akan lihat detailnya Di bagian review interior Kita matiin dulu Dan kita tutup Pintu sliding nya Nah teman-teman Disini Nomor lambungnya SE-DT111 168 trans Ya Nomor lambung 111 Ini angkanya Angka cantik ya teman-teman Secantik bisnya Tetap Kemudian kita bisa lihat Disini Ini ada Garnish Khas dari jet bus 5 Ya Yang silver Warnanya kemudian Sudah Diwarnakan ulang Teman-teman bisa lihat Ya disini Ada kesan glitternya Dan texture nya Ini benar-benar Udah Enak banget ya Coating gini Very nice Ditambah ada Permainan finishing Dengan Garnish stainless chrome Cakep banget Kemudian ada logo Mercedes-Benz Karena sasisnya tadi ya Terus disini ada Lampu mayang Model terbaru Sekaligus tampu sen Yang desainnya Tentu saja Lebih dinamis Dan Harmonis Dengan Ini Garnish yang ada disini Kemudian Kalau kita lihat Di bagian atas Ada lampu mayang Warna ice blue Teman-teman Warna ice blue nya ini ya Senada banget Sama Warna livery Dari PO168 trans Terus Di bagian sini Ada Akses untuk Pengisian solar Nah teman-teman Disini Tanki pengisian solarnya Akan ada saluran Yang akan ngalir Ke bagian bawah Jadi kalau misalnya Amit-amit Pada saat Ngisi solar Ada tumpah Langsung turun Ke bawah Teman-teman Ya Bawah sini Jadi gak Menyumbat Di bagian sini Kita tutup Dan ini dia Bagian sampingnya Livery nya Keren banget Tulisan 168 trans Kemudian di bagian atas Ada luxury class Dan ada Stiker sasis Yang digunakan Mercedes-Benz OH1626 Langsung aja Kita buka Bagasinya Teman-teman Ini ruang pertama Ini ruang kedua Dan ini ruang ketiga Nah teman-teman Ini di custom Jadi custom yang pertama Sudah full bordes Ya teman-teman Custom yang kedua Warna Rangka Bagasinya Dicet warna hijau Supaya lebih menyala Dan disini Dibagi Pembagian ruangnya Dua Untuk ruang penumpang Satu Untuk ruang kru Nah kemudian Kalau teman-teman lihat Disini juga Bagasinya sudah Pakai yang model Space frame Karena Sasis dari Mercedes-Benz OH1626 Ini adalah Sasis modular Apa itu Sasis modular Jadi Sasis modular itu Awalnya Pendek Seperti ini Ibaratnya ya Kemudian Ketika akan Dipasangkan body Sasisnya ini Akan dipisah Seperti ini Nah Ini kan ada ruang nih Teman-teman Ya Ruang inilah Yang dijadikan bagasi Makanya bagasinya Bisa Full Dari ujung kiri Ke ujung kanan Lost Teman-teman Tanpa ada penghalang Nah Karena ini pakai Bodi MHD Jadi untuk bagasinya Ya Ini lebih tinggi Sekitar 9-10 cm Daripada Varian HDD Jadi ini kan Bis antar kota Antar provinsi ya Teman-teman Makanya Untuk bagasi Akan lebih diutamakan Karena memang Banyak beberapa penumpang itu Yang bawa Karung gitu ya Bahkan Bisa melayani Pengiriman paket Melalui bis Tentunya Akan lebih cepat nih Teman-teman Oke Ini dia bagasinya Dibagi ruangnya Terus kita lihat lagi Ke bagian sini Nah Standar dari Jetboost 5M HD Di bagian sini Ada bagasi Gitu Kita buka Seperti ini teman-teman Wah Nah Nah ini dia Teman-teman bisa lihat ya Bagasi Langsung aja kita tutup Terus di bagian sini Ya Bis ini Di bagian depan Dan bagian belakang Pakai Velg Alcoa Velg aluminium Dari pabrikan Alcoa Nah Velg aluminium ini Bobotnya kan Lebih ringan Daripada velg bawaan Jadi Beberapa PO itu Bener-bener merasakan Keuntungan Teman-teman Ada yang merasakan Keuntungan Dari Bahan bakarnya Lebih irit Kemudian Untuk usia Bannya jadi lebih Panjang lagi Dengan lifetime Yang Lebih bagus ya Bannya Dan Kalau buat Penggemar bis Ya Velg aluminium Merg Alcoa ini Terkenal dengan Kinclongnya Yang sedap banget Dipandang oleh mata kita Teman-teman lihat ya Cantik banget Di sini ada Chrome tambahan Seperti dome gitu Kita bisa Selfie-selfie nih Di sini Mantep banget gak tuh Next Kita lihat di sebelah sini Ya Ada Logo Mercedes-Benz ya Lambang Dari kenyamanan Dan kemudian ada Stiker Bis ini Menggunakan Intelligent Air Purification And Disinfection System Nanti kita akan lihat Alatnya yang ada Di bagian depan Ya Karena Ini sasis Mercedes-Benz 1626 Yang Euro 3 Jadi disini Untuk Overhang belakangnya Ini mepet ya Mungkin teman-teman Sudah lihat di review sebelumnya Kalau yang Euro 4 Disini ada Agak Lebar Sebagai ruang Add Blue Nah karena ini yang Euro 3 Jadi mepet Teman-teman Next Kita lihat Di bagian belakang Disini Nah ini Bagian belakang Ya Warna Putih Ya Putih Suci Bersih Teman-teman Di bagian atas Sudah ada Identitas Lengkap Jadi teman-teman Tidak perlu ragu lagi Sama PO 168 Trans Karena sudah Menjadi PO yang terpercaya Di daerah Pemalang Dan sekitarnya Kemudian Disini kita lihat Ya Ada Kamera parkir Kemudian ada Kisi-kisi mesin Dan logotype Dari Jetbus Lampu belakangnya Kita semua Sudah suka banget lah Ya teman-teman Ada texture 3D nya Ada texture dual dimensi nya Nah ini Warnanya kombinasi Teman-teman Warna merah Dan warna putih Yang digunakan Pada saat mundur Oke Dan ini Lampu sen yang model Yang halir Seperti ini Serta di bagian bawahnya Ada Nah ini Sensor parkir Yang berfungsi Pada saat mundur Jadi sensor parkir Dan kameranya ini Akan berfungsi Bersamaan Pada saat mundur Kemudian Kita lihat Di bagian sini Permesinan duniawi Oke Kita buka Seperti ini Ini mesinnya Menggunakan mesin Nasdares Bench Dengan tipe OM906LA Tanda remisi Euro 3 Euro 3 Kita tutup lagi Ya Terpampang jelas Logo Mercedes Bench Dan Di bagian sininya Nah ini Pindu darurat Ya Dan Seperti ini Bagian eksteriornya Dari kanan Nah Teman-teman Di sini Ada detil Yang hampir aja Aku kelewatan Ya Yaitu Adanya Nah ini Lampu mayang Yang di bagian bawah ini Ini warna merah Warna oranye Untuk sen Dan Warna putih Untuk mundur Kemudian Kemudian di bagian atasnya Juga ada Lampu mayang Teman-teman Warna merah Ini berfungsi banget Untuk driver Jadi driver Tau ya Dimana sih Letak ujung Dari bis ini Kalau driver Lihat dari Arak Spion Nah Mantep banget Tau teman-teman Cakep lah Eksteriornya aja Udah cakep Apalagi interiornya Gak percaya Yuk kita langsung aja Review bagian interiornya Let's go Nah teman-teman Sekarang kita ada Di ruang driver Dari Rengganis Ini luar biasa ya Kreasi dari PL168 Trans Pak Mevans Ini bener-bener ya Asik banget nih Kita bisa lihat ya Di sini Untuk driver Avotnya Ini custom ya Alias Bawa sendiri Punyanya PL168 Trans Yang ini Luar biasa ya Gak main-main ya Stirnya Luxurious banget Teman-teman Ada garnish Kayu Dan ini Teksturnya glossy Jadi looksnya tuh Mewah banget Sama Di bagian sini Juga ada Teksture kayu Teman-teman Finishingnya glossy Bener-bener Kelihatan mewah Kemudian ada Kulit ya Di sini Wah ini Buat handling driver Enak banget Asli Enak banget Udah gitu Desain dari Dashboard JetBus 5 Ini bawaannya Aslinya juga Udah enak banget Teman-teman Speedometernya Gak kehalang Stir Kemudian Untuk ke arah Tombol-tombol Coastal Bener-bener Ergonomis Terus teman-teman Lihat ya Di sini Persenelingnya Ada finishing ya Teksture kayu juga Bangku Drivernya pun Pakai Aldila Yang seperti ini Ergonomis Jadi driver Untuk mengemudi Posisinya juga Nyaman Ada armrest juga Bahkan Di kursi drivernya Terus Gak bisa ya Ini gak bisa Disenderin ke belakang Karena kan mentok Ke sekat partisi Teman-teman Very nice Terus kalau kita lihat Di bagian kanan ya Di sini ada Bukaan kaca Yang Luas Lebar Dan ergonomis Tentunya Buat bayar tol Ini enak banget Seperti ini Kemudian Di bagian samping Di sini Ini ada Kompartemen Ini bisa buat Naruh uang receh Atau kartu e-tol Gitu ya Atau mungkin ya Buat naruh Barang-barang yang Ukuran kecil Bisa banget Di sini Kaligus bisa buat Senderan lengan Driver Jadi driver enak nih Mau nyender di sini Lengannya atau di sini Terus Bagian bawah Di sini ada Rak gitu ya Buat naruh Botol yang ukurannya Agak kecil Nah teman-teman Kita lihat Ke bagian belakang Di sini Ada apar Atau alat pemadam Api ringan Salah satu Fasilitas keamanan Yang ada Di dalam bis Kemudian Kalau kita lihat Ke arah atas Teman-teman Ini ada banyak banget Perintilannya ya Ada speaker Ini speakernya juga custom Alias bawa sendiri Kualitasnya Bener-bener Diperhatikan banget Oleh PO 168 Trans Oke Terus kalau kita lihat ya Rumah dari speaker Yang disini teman-teman Ini desainnya Menyambung ya Continue sampai ke Spion Jadi di Janbas 5 ini Kita gak cuma ngedesain Bagian interiornya aja Tapi Bareng sama Eksterior Di Spion Jadi Halus gitu loh Teman-teman Wah Nice toh Terus kita lihat Ada kaca Spion Dan ada kamera CCTV Nah ini teman-teman Kamera CCTV ini Sebagai alat bantu Keamanan Jadi yang namanya Alat bantu Tetap ya Keamanan Barang-barang bawaan kita Tetap menjadi Barang-barang Yang notabene Tanggung jawab Dari penumpang Masing-masing Bukan tanggung jawab Dari PO168 Trans Nah terus Kalau kita lihat ya Di bagian sini Ini bisa dicopot Teman-teman Ya Sebagai akses maintenance Dan di Paling depan Di sana ada Dashcam Ya Kamera dashboard Jadi Amit-amit Ya kalau ada apa-apa Ada buktinya Lewat dashcam Luar biasa Customize dari PO168 Trans Ini baru di ruang driver Belum di Ruang helper Dan connect ya Dan Di ruang penumpang Ada apa aja Langsung kita cek yuk Kebaik sini dulu Nah teman-teman Ini dia Ruang helper Dari Rengganis PO168 Trans Luar biasa Di sini ada Hal-hal detail Yang utama Yang paling aku sadarin Adalah Kursi ini Ya Posisinya Dimundurkan Sehingga Kalau teman-teman Duduk di sini Ini gak akan Kepentok Nah Jadi bisa tetap Seperti ini Oke Nanti kalau kepotong Lewat footage aja Kemudian ya Di bagian sini Teman-teman bisa lihat Ada Intelligent Air Purification And Disinfection System Jadi Kualitas udara Di dalam kabin Bener-bener Udah sehat Banget teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman Membayangkan ya Kalau naik bis Aduh Dalam ruangan ber AC Sempit seperti ini Kualitas udaranya Pasti gak bagus Tenang aja Di bis ini sudah ada Intelligent Air Purification And Disinfection System Luar biasa Ini Ruang drivernya Eh ruang driver Ruang helpernya Teman-teman Enak banget Di sebelah sini Ada tempat gitu ya Mungkin buat naruh HP Bisa Kita coba ya Nah Langsung nih Rial Tuh Bisa Oke Kemudian di sebelah sini Ada rak Ya Laci penyimpanan Gitu Dan Di bawah sini Ada akses Kelistrikan Disini Kemudian juga disini Ada handle ya Buat pegangan tangan Naik turun penumpang Udah ergonomis banget lah Teman-teman Seperti ini Ruang helpernya Gimana Naik banget Sekarang kita langsung aja Yuk ke ruang penumpang ya Nah teman-teman Ini dia Ruang penumpangnya Kita mulai dari sini ya Teman-teman Kita akan mulai Dari fasilitas keamanan Ada fasilitas keamanan Apa aja yang ada di dalam disini Yang pertama Ada apar Yang tadi udah aku sebutkan ya Di bagian sini Di sebelah driver Kemudian di atas kita Ada Jendela darurat teman-teman Nah jendela daruratnya ini Juga akan ada dua Di bagian depan Dan di bagian belakang Kemudian di antara dua kaca samping Ada palu darurat Pemecah kaca Dan yang terakhir Di bagian paling belakang Ada pintu darurat Terus kita lihat Fasilitas TV Ukuran 43 inci Yang sudah terintegrasi Dengan Android Jadi teman-teman bisa langsung Nonton Youtube Atau nonton Netflix ya Dari TV yang lebar banget ini Oke Ini TV nya Very nice Dan ini dikontrol Secara double bin Lewat head unit Yang ada di bagian dashboard Langsung aja kita tutup Ya Ditutup Supaya gak kejedot Nah Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Pandangannya Dari paling depan Ke arah Depan ya Itu leluasa banget Dan Aku suka banget Sama permainan Dari stickernya ya Estetik Sama ada lampu Ya Warm wipe Senada banget Di bagian depan Dan di bagian tengah kabinnya Terus Kalau kita lihat ya Bagian sini Teman-teman Kita naik Nah Gini Ini benar-benar Enak banget ya Nuansanya ya Seperti ada di hotel Teman-teman Warna warm white Seperti ini Kemudian Bagasi kabinnya Disini ada penutup Warna hitam Very nice Seperti ini Ini kotak untuk Kontrol Mikrofon wireless Ya Keliatannya mewah banget Kemudian Kemudian disini Juga ada Bagasi kabin Ini buat Sistem audionya Very nice Wah Aku jadi penasaran Harga audionya Berapa ya Kira-kira ya Seperti ini Bagasi kabinnya Dengan nuansa Warm wipe 2700 Kelvin Keren Keren Yuk kita Jalan ke Bagian belakang Kali ya Ada apa aja sih Di bagian belakang Let's go Nah teman-teman Ini dia View dari arah Depan Ke arah belakang Teman-teman bisa lihat ya Enak banget dilihat Warna hitam Ketemu dengan nuansa Warm white Very nice Terus Di bagian sini Teman-teman Ada TV Seperti ini Cara bukanya Sama seperti yang di bagian depan Ya Gini Ini ukuran 24 inci Teman-teman Jadi Kalau misalnya teman-teman Duduk di tengah Sampai ke arah belakang Itu bakal tetap Ada hiburan TV-nya Dan didukung oleh audio Yang mantep banget Kualitasnya Oke Kita lanjut ke bagian belakang Teman-teman Seperti ini Kalau kita jalan Harus ratur Ya Karena memang PO168 Trans ini Mengutamakan Kualitas kursinya Ya Kursinya lebar Ergonomis Teman-teman Lihat warnanya Hitam legam Ya Very nice Dan ada Emboss ya Logo PO168 Trans Di sebelah sini Oke Ya Ini adalah Pilihan teman-teman Ketika PO Mengutamakan Kursi yang nyaman Yang lebar Ya buat penumpang Pasti gangnya akan Sedikit sempit Tapi tenang aja Ketika kita teratur Pasti Flow-nya ini akan lancar Dan Kalau kita lihat Headroom-nya Disini Udah lega banget ya Lebih lega lagi Teman-teman Karena sudah Digeser 10 cm Ke kanan sini Dan digeser 10 cm Ke kiri sini Jadi udah bener-bener Headroom-nya tuh Lega banget Untuk kepala kita Dan ini dia Di paling belakang Ya Nah ini Seperti ini 5 kursi ya Berderet Di bagian paling belakang Dan totalnya Adalah 45 kursi penumpang Jadi 10 baris Di kiri 10 baris Di kanan Plus 5 kursi Di paling belakang Yang berderet ini Gimana Teman-teman Lebih suka Duduk di mana Di bagian belakang Atau Di depan Biasanya nih ya Kalau buat bis malam Kalau misalnya Teman-teman Mau Merasakan Seperti apa sih Kehalusan berkendara Dari drivernya Gitu ya Silahkan teman-teman Duduk di bagian Paling belakang Gitu Atau Misalnya nih Teman-teman Mau Ini ya Selonjoran Pol Miring Pol Kursinya Silahkan teman-teman Pilih Kursi di Sebelah sini Di sebelum Pintu belakang Nah ini juga Bagasinya enak banget Teman-teman Sampai belakang Khusus yang di Paling belakang ini Ini untuk Coolbox Jadi kalau misalnya nih Teman-teman mau Menikmati Minuman dingin ya Silahkan Taruh aja Di sini Di coolbox Masukin Tunggu beberapa lama Dan teman-teman Akan menikmati Sensasi minuman dingin Wah asik banget Gitu Ya Jakarta Pemalang Itu memang lagi Panas-panasnya ya Jadi Enak Buat menikmati Minuman dingin Di dalam bis ini Ya Tapi ya Buat yang beser ya Mendingan Gak usah Karena ini AC-nya AC bisnya Dingin banget Teman-teman Pakai Thermoking Kalau yang di sebelah sini Ini bagasi kabin Oke Jadi kalau misalnya Teman-teman Bawa tas Yang ukurannya Gak terlalu besar Bisa nih Dimasukin ke Bagasi kabin ini Oke Enak banget kan Teman-teman Interiornya Sekarang kita coba Duduk di kursi Paling depan Yuk teman-teman Let's go ke depan Nah teman-teman Sekarang kita ada Di kursi paling depan Tepatnya Di kursi nomor 1C Untuk penomoran kursinya Teman-teman Dimulai dari A Di baris kiri ya Kemudian disini B C D Ini baris pertama Dan seterusnya Sampai ke belakang Berarti nanti akan ada 1ABC 1CD Sampai 10ABCD Plus yang di Paling belakang Nah Kita bisa lihat disini Untuk view-nya Lega banget ya Dari samping Kanan ya Ke depan Kesamping kiri Wenak banget Terus disini Kita juga dapat Sekatartisi Model terbaru Ini bentuknya unik Teman-teman ya Menjorok ke depan Cembung gitu Jadi kalau dari sini Dapat Nah ini Leg room tambahan Karena bentuknya cembung Ya Kemudian kita bisa lihat Diselah sini Ada meja Very nice Bisa buat naruh Botol yang kecil ya Yang ukuran 300 ml Kemudian bisa buat naruh Makanan juga Ini udah enak banget Sekarang kita lihat Ke bagian atas Teman-teman Ya Ini Ada ducting Dengan looper AC Model terbaru Disini ada Dua unit USB port charger Oke Dan aku mau ingetin Untuk teman-teman USB port charger Hanya boleh digunakan Untuk ngecas HP Gak boleh Buat ngecas powerbank Laptop kamera Dan lain sebagainya Karena bisa Membahayakan Perjalanan kita Kemudian Di sampingnya Disini ada Lampu baca Nah Ini teman-teman Ini berguna banget Kalau misalnya teman-teman Mau baca buku malam-malam Atau mau ngambil Barang yang terjatuh Atau mau merogoh-rogoh Isi tas teman-teman Bisa nyalain Lampu baca ini aja Kemudian Tentu saja Di sebelahnya Ada Louver AC Yang bisa kita Atur Hembusan AC nya Mau ke arah kita Ke samping Ke belakang Ke depan Gitu ya Bisa Bahkan kita bisa Sumbat Hembusan AC nya Supaya gak terlalu dingin Asik banget kan nih Teman-teman Oke Ini dia Louver AC Terus disampingnya Teman-teman Disini ada Ambient light Warna warm white Ada tulisan Adi Putro Disini Nice Dan Tentu saja Ada ambient light Kesukaan kita Dengan motif V Yang melambangkan Jet boost 5 Karena V ini Dalam angka romang V kan artinya 5 Ya teman-teman Nih V seperti ini Mantep tol Sekarang Kita lihat Fasilitas yang paling esensial Yaitu Kursinya Buatan Aldila Dengan model terbaru Armrest nya Dia udah model fix Seperti ini Dan kalau teman-teman Lihat teksturnya Disini ada Tekstur kayu Dengan finishing Yang matte Jadi matte ini Halus Buat tangan Dan enak Ergonomis Seperti ini Terus teman-teman Lihat Di sebelah sini Ada USB port charger Dan Type C Seperti ini Ini type C Ini USB port charger Aku ingetin lagi Cuma boleh Buat Ngecas HP ya Ngecas powerbank Laptop Kamera Dan lain sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan Teman-teman Dan tak lupa Disini ada Sabuk pengaman Jadi supaya Perjalanan teman-teman Lebih aman Silahkan pakai Sabuk pengaman Model seperti ini Caranya gampang Tinggal dibuka Seperti ini Oke Tekan yang warna merah Terus Colokin lagi Sampai bunyi Klik Nah Gini Ini udah Safety banget Teman-teman Sabuk pengaman Yang model Seperti ini Terus Kalau mau Lebih nyaman Lagi Silahkan teman-teman Senderin Badan teman-teman Caranya gampang Tinggal Tarik aja Tuas yang ada Di sebelah sini Kalau teman-teman Duduknya di gang Ya Sini Kalau teman-teman Duduk di pinggir kaca Tarik tuas yang ada Warna merahnya Di sini Oke Di sini Nanti Setelah ditarik Teman-teman Dorong badan teman-teman Ke belakang Seperti ini Dan Ini dia Kemiringan maksimal Dari Interior Rengganis Bangku Aldila Bangkunya tebel Ya Dan tentu saja Ergonomis Wah Ini sih ya Kalau mau buat Traik jarak jauh pun Tetap gaskan Karena Wena teman-teman Kayak gini Mantep toh Oke Sekarang kita kembalikan Ke posisi semula Teman-teman Wah Enak banget ya Nah ini tuh Rasanya ya Begitu kita duduk Jep Seperti ini Kita langsung berasa Seperti Dipeluk gitu Enak ini Asli Very nice Ya Interiornya mewah Bangkunya nyaman Kurang apa lagi Coba Joss PO168 Trans Nah teman-teman Gimana Kita udah puas banget ya Ngeliat bagian eksterior Ngeliat bagian interior Semoga menambah informasi baru Untuk teman-teman Dari Bis yang keren ini Kalau gitu Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang udah nonton Video ini Sampai selesai Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Tentunya dengan Bis-bis buatan Karoseria Adiputro Dan apapun itu Sasisnya Karoseria tetap Karoseria Adiputro ya Teman-teman Terima kasih semuanya Sub indo by broth3rmax